yang menarik itu beliau memakai baju warna hijau kenapa hijau itu kan pertanyaannya dalam kultur politik Indonesia itu penting dibaca ada simbol-simbol politik yang kemudian harus diterka juga nah ini dia Bang Reh, kenapa kemudian akhirnya Menko Polhuka Mahfud MD memakai baju warna hijau kalau dikatakan kan baju warna hijau seharusnya dipakai oleh itu, apa namanya Sandiaga Uno dalam hal ini kita jangan menyebut Menko Polhukam beliau sedang tidak menjabat itu dalam posisi ini beliau sebagai bakal calon wakil presiden nah jadi kenapa gitu pertama begini, saya juga sering mengatakan untuk urusan wakil presiden itu biasanya ditentukan oleh partai politik pendukung kedua pendukung pertama itu kan PD perjuangan mereka sudah dapat jatah presiden kan oleh karena itu biasanya pendukung kedua yang akan memiliki apa istilahnya itu jatah untuk menempatkan siapa yang jadi wakil presiden untuk calon presiden yang didukung oleh partai politik pendukung utama gitu nah tentu saja dari tiga partai politik yang sekarang deklarasi kepada Ganjar Pranowo itu yang salah satunya yang terbesar dan yang memenuhi syarat untuk mendukung secara formal itu adalah P3 nah oleh karena itulah sekarang Pak Maput diasosiasikan sebagai orang yang didukung oleh P3 itu pertama, kenapa P3 saya juga menyebutkan tadi yang kedua tentu saja karena memang Pak Maput juga punya hubungan yang cukup dekat dengan P3 karena P3 adalah bagian dari pemilih adalah orang NU gitu ya partai yang cukup dekat dengan kelompok-kelompok Islam dimanapun dan seterusnya itu, sehingga secara kultural kalau kemudian Pak Maput memakai baju hijau baju hijau itu mengembalkan bahwa Pak Maput dekat dengan kelompok Islam manapun secara kultural yang berada di bawah lingkungan P3, kira-kira begitu tuh nah faktor yang ketiga mengapa itu dilakukan ya karena menurut saya P3 juga ingin mengambil efek elektoral dari pencalonan Ganjar sebagai calon wakil presiden harus kita ingat, karena sebelumnya P3 udah mengusungkan nama Sandiaga Uno sebagai bakal calon wakil presiden dari P3 tetapi kemudian gak diterima kalau kemudian kader mereka gak diterima ya setidak-tidaknya asosiasi dari asosiasi mereka lah yang dipilih sebagai wakil presiden dalam hal ini adalah Pak Maput yang sekarang mau diasosiasikan sebagai orang P3 meskipun secara struktural bukanlah orang P3, kira-kira gitu dengan tiga laksan itulah saya kira tepat kalau Pak Maput ya menggunakan baju hijau sehingga dengan begitu ya kan pertemuan ini kesannya adalah pertemuan nasionalis dengan apa namanya itu religius kira-kira begitu Pak Maput ya tentu saja apa namanya mewakili kelompok atau para pemilik yang bernuansa religius gitu dalam hal ini tentu Islam moderat ya kelompok politik Islam sementara Ganjar mewakili kelompok nasionalis oke ini selamat menikmati selamat menikmati